Kita hayu Indonesia, bangsa serta awalnya Kini dan sepanjang bangsa, selalu Tuhan serta Salam saudara, sampai bertemu lagi dengan saya pada hari ini Jumat 16 Agustus 2024 Mari kita siapkan hati dan pikiran kita terlebih dahulu kita berdoa Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran saudara Dalam Kristus Yesus Tuhan kita, amin Firman Tuhan pada hari ini Diambil dari kitab satu tawari Pasal 29 ayat 15 Saya akan bacakan buat kita semuanya Sebab kami adalah orang asing di hadapanmu Dan orang pendatang sama seperti semua nenekmu yang kami Sebagai bayang-bayang hari-hari kami di atas bumi Dan tidak ada harapan Saudara-saudara kami yang kasih dalam Yesus Kristus Dalam nas ini Daud mengungkapkan dirinya Dan bangsanya sebagai orang asing Dan pendatang Serta tidak memiliki harapan Pengakuan kelemahan, keterbatasan Yang diungkapkan pada nasi ini Oleh Daud Ini merupakan wujud sikap Meredahkan diri Di hadapan Tuhan Daud mengakui bahwa Ia Dan bangsanya bukanlah siapa-siapa Yang sanggup membuat perkara yang hebat Belajar dari nasi ini Saudara-saudara yang kasih dalam Yesus Kristus Mari panjatkan syukur kepada Tuhan Dan nyatakan pengakuan kita atas Segala berkat Yang telah Tuhan limpahkan bagi kita Biarlah Apa yang kita dengar sekarang Firman ini Bisa menginspirasikan kita Untuk senantiasa merendahkan diri Di hadapan Tuhan Kendati ada berbagai karya Yang telah kita lakukan di tengah persekutuan Atau Beragam pencapaian kita dapatkan Dalam kehidupan kita Ingatlah Kita Adalah Orang asing Di hadapan Tuhan Dan pendatang Kita anggap saja Supaya dengan demikian Kita dapat selalu merendahkan Hati Dan pikiran kita Di hadapan tahta Tuhan yang maha kudus Mari Kita Sujud di hadapannya Amin Alam Bapak kami yang bertatak dan surga Terima kasih Tuhan Terpujilah namamu Tuhan Karena kau lah lebih Dari segala kelebihan kami Kau telah memberikan Tuhan berkatmu Kau telah melimpahkan kepada kami Tuhan Segala berkatmu Bapak Daman Yesus Kristus Tuntunlah kami Tuhan Kejalanan kami Yang benar Dan firmanmu ya Tuhan Kiranya Menjadikan kami lebih kuat ya Tuhan Dalam mengikuti Terlebih Dalam menjalani kehidupan kami Supaya kami tetap rendah hati Tuhan Bukan tinggi hati Tapi rendah hati Karena kau lah Tuhan Kami Tuhan yang dapat Meninggikan Hati kami Tuhan yang dapat Merendahkan Ketika kami Tinggi hati Bapak Daman Yesus Kristus Keadilanmu Kebenaranmu Tuhan Menjadi suatu ketetapan Dalam kehidupan kami Terpujilah namu Bapak hari ini Yesus sampai selama-lamanya Kami berdoa di dalam nama anakmu Yesus Kristus Juru selama kami Amin Anugerah Tuhan Yesus Kristus Kasih setia lah Bapak Dan bersyukur Kudus Memperkati kamu sekalian Amin Terima kasih Setelah-setelah kami Yang telah mendengarkan firman Tuhan Pada rendungan hari ini Kiranya dimanapun kita berada Tetap dalam keadaan sehat Dan Penemanan Tuhan Selalu Dimanapun kita berada Salam Selamat menikmati 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 Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!